Pemkop Jambi bersama di Soekota Jambi, gelar rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Jambi. Pertemuan ini merupakan kegiatan rutin tribulat yang bertujuan untuk mengevaluasi kondisi lalu lintas dan transportasi di Kota Jambi. Rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Jambi digelar di Aula Dinas Perhubungan Kota Jambi, Senin 7 Oktober 2024. Sekretaris Daerah Kota Jambi, Ariduan, menyampaikan bahwa forum ini membahas kompleksitas perpasalan transportasi yang tegak dihadapi Kota Jambi, terutama masalah kemacetan. Kemacetan ini perlu diatasi dengan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan membuat media yang jalan. Ariduan menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, bukan hanya dari pemerintah kota. Dalam evaluasi tersebut, ia mencatat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain penambahan median jalan, angkutan keselamatan, penetapan ruas zona, dan perbaikan angkutan kota. Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah terminal Alamparajo yang perlu mendapatkan perbaikan dan revitalisasi. Selain itu, Ariduan juga menyebutkan pentingnya penertiban perusahaan otobus atau PO yang diwajibkan masuk ke terminal. Pihaknya akan membentuk tim Satgas untuk menangani persoalan ini. Melangkutan kota ke depan ini, ya kan tadi banyak juga masukkan bahwa ada hal-hal yang akan dibayangi, termasuk juga Alam Raju, nanti akan diperluas, tempat lain-lain, dan lain-lain. Nah itu pertipan PO-PO, banyak diberapa tempat, lalu kita arahkan masuk ke, kami akan bentuk tim nanti, ya keselamatan pertipan lintas, kami akan bentuk Satgas, dan lain-lain. Cerita soal PO itu mungkin kita dengar sudah lama ini, Pak, kondisi PO yang ada di tengah kota. Sampai sekarang posisinya masih ada, ya maka nanti kita kan harus duduk bersama, maka akan dibentuk Satgas, tim, ya kita lihat juga PO-PO tersebut, apakah benar-benar tidak layak lagi mereka beroperasi di situ, harus masuk ke terminal. Ya mungkin yang baru-baru, yang lama-lama kita nanti lihat proses perizinan juga seperti apa. Ini Pak Benny juga, kita akan bentuk tim, sehingga tertip. Kalau di berapa daerah itu kan PO-PO itu sudah masuk ke terminal. Beliau akan juga mengelengkapi serana-prasana sosial terminal Alam Raju. Ya kan, kalau itu dilengkapi serana dan mungkin ada perluasaan agar lain untuk berapa. Mungkin yang selama ini jadi persoalan, kurangnya serana di terminal atau seperti apa sih? Pertama, serana-prasarana itu salah satu. Dan PO-PO ini kan sekarang ini sudah banyak yang di berapa daerah apa, di jalan-jalan arcan yang kita tahu kalau itu mengoperasikan, menaikkan, menurunkan penumpang yang tidak sewajarnya. Dan ini kita perlu edukasi, sosialisasi di tengah masyarakat. Nah maka tim harus tergasi juga nanti kami untuk menarik PO-PO itu masuk ke apa. Tim tadi sudah setuju dah, Ketua Korma Rindas untuk kita sama-sama untuk menarik pilihannya itu. Mungkin tidak akan terjadi. Pridua menambahkan, salah satu kendala PO tidak masuk terminal Alam Raju selama ini adalah masih kurangnya sarada di terminal. Heru Syaputra, Jik TV, Pelaporkan.